Dodo, Dodo pusing. Tugasnya selesai lagi. Gimana ya? Besok harus kumpul di sekolah. Hah, Dodo tau. Minta tolong. Kakak Nia! Kak! Kakak Nia! Kakak Nia! Kenapa, Dodo? Kok teriak-teriak sih? Kak, Dodo butuh bantuan. Kenapa? Tugas sekolah ya? Iya, benar. Kamu kalau ada PR, cari kakak Nia. Ya, soalnya kan kakak Nia pintar, baik hati, suka menolong, rajin menabung. Kamu butuh apa? Udah cepetan. Jadi tugas Dodo adalah, Dodo disuruh bikin proyek menolong orang. Oh ya, gampang lah itu. Tapi dulu nggak tahu harus tolong siapa. Kenapa? Emang di kelas Dodo nggak ada yang butuh pertolongan? Bukan ada. Oh ya? Siapa? Boni. Boni orang kaya begitu. Mau apa lagi dia, mal? Iya, Jodoh. Oh, Kak Nia ingat. Di kelas Kak Nia itu ada satu teman Kak Nia. Namanya Lulu, terus mamanya itu lagi sakit. Ah, bagus nih. Iya. Kok gitu? Oh, terus mereka agak kurang sih. Rumahnya kurang bagus juga, kasihan. Oh, jadi Dodo bisa tolong mereka aja ya? Betul. Oh, ini teman baru ya, Kak? Kok Dodo nggak pernah tahu? Ada, dia pernah datang ke sini. Mau lihat fotonya? Iya, iya, iya. Bentar, Kak Nia ambil HP dulu. Cepetan. Nih. Nih, orangnya kayak gini nih. Cepetan. Nih. Hah? Ini? Iya. Ini teman sekolah, Kakak? Iya. Teman baru? Kok bisa sekolah di situ? Kenapa emang? Dia kayaknya bukan orang kaya. Ya iyalah, Dodo. Kalau yang butuh bantuan ya orang miskin. Aduh. Kenapa? Kami ya nggak ada teman lain yang butuh bantuan. Ya, kayaknya itu aja sih yang butuh. Masa sih? Iya. Yang lain aja deh, Kak. Kenapa? Ada masalah apa sih, Dok? Soalnya itu temannya kaya itu beda. Beda apanya? Kayak Sally aja kamu. Sally kenapa, Kak Sally? Ya, dibilang dulu beda. Beda apa sih? Itu, Kak Lulu kan di mukanya ada tompel tam-tam. Ya, terus kenapa? Terus jadinya jelek. Ya, elah, Dok. Ya, agak gelap. Terus kayaknya miskin. Terus... Yang lain aja deh, Kak. Ya ampun. Ah, udah ah. Sekolah minggu dulu aja lah, Dok. Ini udah jamnya kita perlu sekolah minggu. Oh, iya. Nanti baru ngomong lagi deh. Yaudah, yaudah. Yaudah. Cepet-cepet. Apa ini mana, Padi? Bentar, bentar. Nih, cepetan, Duka, Youtubenya. Ya. Adik-adik semua, hari ini kita mau sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan, yaitu Tuhan Yesus baik kepada semua orang. Nah, sekarang adik-adik kita mau sama-sama baca Alkitab terlebih dahulu ya. Yang terambil di dalam kitab Markus. Kitab apa? Ya, kitab Markus. Itu ada di perjanjian baru. Markus 7 ayat 24 sampai yang ke 30. Lalu, Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi, kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah, seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia. Lalu, datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro-Venisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu, Yesus berkata kepadanya, Biarlah anak-anak kenyang dahulu sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi, perempuan itu menjawab, Benar Tuhan, tetapi anjing yang dibawa meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur. Sedang setan itu sudah keluar. Nah adik-adik, demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Berbahagia kita yang membaca, mendengarkan, dan juga melakukan firman Tuhan. Amin. Nah adik-adik, sebelumnya kakak mau tanya sama kamu. Kira-kira di dunia ini, di dunia ini kan banyak bangsa ya. Di dunia ini ada bangsa apa aja ya? Ayo kamu bisa tebak nggak? Sekarang kakak kasih lihat ya. Kira-kira ini dari bangsa apa ya? Ayo ada yang tahu nggak gambar ini. Kira-kira orang ini dari bangsa apa yang suka nonton film, ada yang tahu? Ya ini berasal dari bangsa Korea. Kalau ini? Haa ada yang tahu nggak dari bangsa apa ini? Bangsa India. Iya, ada yang bisa jawab nggak dengan benar? Pasti bisa ya. Sekarang kita lihat lagi. Ya ini dari bangsa Jepang. Dengan bajunya kimono ya. Wow, udah langsung ketahuan. Sekarang ada yang tahu nggak ini dari mana? Agak susah ya. Tapi siapa tahu kamu tahu. Ayo ada yang bisa tebak nggak? Ini dari Belanda. Wah, unik-unik ya pakaian dari berbagai negara. Ada lagi loh kakak mau kasih kamu lihat. Nah, kira-kira ini dari mana ya? Kemungkinan besar kamu juga bisa tahu. Gampang kok ini. Dari mana ya? Bajunya Jungsam ya. Apa? Ayo dari Cina. Ya, Cina dengan baju tradisionalnya itu adalah Jungsam. Kemudian, nah coba kita lihat. Harusnya kamu tahu ini. Baju dari negara mana ini? Harusnya kamu sering lihat. Baju dari Indonesia. Dari Indonesia. Ini adalah baju tradisional Jawa ya. Nah, setiap negara itu berbeda. Nggak ada yang sama. Dari bahasanya beda. Warna kulitnya beda. Dari bajunya juga beda. Budayanya juga beda. Seninnya beda semuanya beda. Tapi bukan berarti tidak bagus. Justru itu unik. Dan walaupun berbeda. Tapi sama-sama berharga di mata Tuhan. Nah, adik-adik. Tapi dalam cerita Alkitab hari ini. Ada cerita tentang satu bangsa yang nggak mau temenin sama bangsa lain. Mereka nggak mau ngomong sama bangsa lain. Mereka anggap bangsa lain itu kurang bagus. Loh, kok bisa? Bangsa apakah itu? Wah, seperti apa ya ceritanya? Nah, kita dengerin ya. Nah, adik-adik diceritakan di dalam Alkitab. Yang tadi juga kita sudah bacakan. Itu ada seorang ibu yang berasal dari Yunani. Dan lebih khususnya dia itu dari bangsa Siro-Venisia. Coba kita ulangin. Dari bangsa mana? Siro-Venisia. Sekali lagi ya. Dari bangsa mana? Siro-Venisia. Ya, betul sekali. Adik-adik, ibu ini dari daerah yang sebenarnya terpinggirkan. Kurang dikenal sama orang. Orang-orang nggak tahu. Itu bangsa Siro-Venisia itu di mana sih? Wah, tempatnya kurang terkenal. Jadi kalau orang yang dari daerah siro-Venisia itu biasanya kurang dianggap. Apalagi dia itu seorang Yunani. Wah, seperti apa ya? Kenapa ada ibu ini ya? Dia mau apa ya? Adik-adik, ternyata ibu ini punya anak. Tuh, lihat anaknya. Wah, anaknya kok mukanya bengong-bengong ya. Coba kamu lihat mukanya. Matanya agak merah-merah. Kenapa ya anak ini? Ternyata anak ibu ini kerasukan setan. Wah, itu artinya dia itu diganggu sama iblis. Diganggu sama setan. Lihat tuh anaknya. Sampai bengong-bengong. Sampai dia itu seperti sudah tidak tahu mau ngapain. Adik-adik, makanya ibu ini sedih sekali. Karena anaknya itu diganggu terus sama setan. Dan dirasukin terus sama setan. Sampai dia enggak bisa temenan sama orang-orang lain. Dia enggak punya teman, cuma sendiri. Kadang-kadang dia juga sering takut. Lah, makanya ibu ini mau minta tolong sama Tuhan Yesus. Kamu tahu enggak? Sebenarnya ibu ini beda loh bangsanya sama Tuhan Yesus. Wah, beda seperti apa? Kita lihat ya. Nah, pada zaman Tuhan Yesus, orang Yahudi itu tidak temenan sama yang bukan Yahudi. Nah, otomatis kalau ibu ini kan bangsanya tadi bangsa apa? Dia dari Yunani, bangsanya Siro-Venisia. Nah, jadi orang-orang zaman dulu kalau yang bukan Yahudi kayak ibu ini ya. Yang dari Siro-Venisia ini. Mereka enggak biasa loh bicara sama orang Yahudi. Nah, Tuhan Yesus adalah orang Yahudi. Wah, bagaimana? Dia mau minta tolong sama Tuhan Yesus. Bagaimana kalau enggak ngobrol kan enggak bisa. Jadi, gimana ya? Waktu itu Tuhan Yesus datang ke daerah Tirus. Dekat tempat tinggal si ibu ini ya. Ibu yang dari Siro-Venisia ini. Kamu tahu ketika dia lihat Tuhan Yesus, dia langsung tersungkur di kaki Tuhan Yesus. Tersungkur itu seperti berlutut atau dia langsung pegang kaki Tuhan Yesus. Dia langsung menyembah kepada Tuhan Yesus. Dan dia percaya kalau Tuhan Yesus bisa menyembuhkan anaknya yang kerasukan setan itu. Wah, ibu ini sebelumnya sudah berusaha mau minta tolong sana, minta tolong sini untuk anaknya. Tapi enggak berhasil. Dia punya iman dan percaya kalau hanya Tuhan Yesus yang bisa ngusir setan itu. Karena setan takut sama Tuhan Yesus. Nah, makanya walaupun saat itu orang-orang bukan Yahudi. Harusnya kan enggak bicara ya sama orang Yahudi. Tapi dia tetap mau berani datang kepada Tuhan Yesus. Dia tersungkur dan menyembah kepada Tuhan Yesus. Dia di kaki Tuhan Yesus. Dia minta tolong sama Tuhan Yesus. Nah, kamu tahu? Walaupun ini hal yang tidak biasa dilakukan oleh orang-orang bukan Yahudi. Tapi ibu ini mau percaya. Dia berani. Dia berani untuk datang kepada Tuhan Yesus. Dia percaya Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan. Dan bukan hanya itu. Dia percaya Tuhan Yesus itu enggak seperti orang-orang Yahudi pada umumnya. Atau orang-orang Yahudi yang lain. Yang suka beda-bedain bangsa. Nah, ibu ini percaya Tuhan Yesus berbeda. Dan dia percaya Tuhan Yesus baik kepada semua orang. Dan Tuhan Yesus baik kepada semua bangsa. Makanya dia berani datang kepada Tuhan Yesus. Dan berani ngomong. Berani minta tolong sama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik awal-awalnya Tuhan Yesus ini menguji iman dari ibu ini. Langsung ditolong enggak? Tidak. Tapi bukan berarti Tuhan Yesus enggak suka sama ibu ini. Bukan. Nah, ternyata ketika diuji sama Tuhan Yesus. Eh, benar. Ibu ini tetap percaya sama Tuhan Yesus. Tetap rendah hati. Dia tetap meminta tolong sama Tuhan. Dia percaya hanya Tuhan Yesus satu-satunya yang bisa mengusir setan dari anaknya tersebut. Dia percaya Yesus itu adalah Tuhan yang hebat. Tuhan yang bisa mengalahkan semua roh-roh jahat yang ada. Nah, adik-adik dan benar sekali. Tuhan Yesus yang baik itu sama semua orang. Akhirnya Tuhan Yesus menolong anak ibu itu. Dan akhirnya anaknya tidak lagi diganggu sama setan. Setannya takut sama Tuhan Yesus. Makanya setannya tidak berani-berani lagi ganggu anak tersebut. Adik-adik. Saat itu ibu itu pulang. Pulang ke rumahnya mau bertemu dengan anaknya tersebut. Ketika dia pulang. Wah benar saja. Anaknya sudah sembuh. Anaknya tidak lagi diganggu sama setan. Anaknya tidak lagi kerasukan. Setannya sudah pergi. Dan kamu tahu Tuhan Yesus bukan hanya baik pada orang-orang tertentu saja. Atau baik sama yang sesama bangsanya yaitu bangsa Yahudi. Tidak. Tetapi Tuhan Yesus baik kepada semua bangsa. Nah adik-adik. Kira-kira ketika ibu ini sudah pulang. Lihat anaknya yang tidak lagi kerasukan setan. Bagaimana ya perasaan ibu ini ketika lihat anaknya sudah bebas. Tidak lagi diganggu setan. Gimana perasaannya kira-kira? Ayo siapa yang bisa jawab. Kira-kira gimana perasaan ibu ini? Tentunya senang dan bersyukur bukan? Pastilah senang banget. Nah disini kita tahu kalau ibu ini pasti juga senang. Tuhan Yesus ini kok baik banget ya. Beda ya sama orang Yahudi lainnya. Orang Yahudi lainnya gak mau ngomong kalau kami bukan Yahudi. Tapi Tuhan Yesus mau. Tuhan Yesus tidak beda-beda kan. Dan Tuhan Yesus mau baik kepada semua orang. Adik-adik dari cerita ini kita belajar untuk menolong dan baik kepada semua orang. Tanpa beda-bedain. Kamu bisa berteman dengan orang. Dari berbagai suku, berbagai suku, berbagai bahasa, bahkan dari bangsa lain. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk semua orang. Tuhan Yesus baik kepada semua orang dari berbagai bangsa. Mau kulitnya hitam kek. Mau kulitnya putih kek. Mau kulitnya coklat. Mau kulitnya kuning. Tuhan tetap sayang. Begitu juga dengan kamu. Kamu jangan beda-bedain temen. Kalau temennya kulitnya warna hitam bilang, Aku gak mau temenan, aku gak mau temenan, aku gak mau tolong dia. Ah dia kan beda sama aku. Tidak boleh seperti itu ya. Nah kita gak boleh beda-bedain karena setiap kita berbeda atau unik. Beda apa? Wah ada yang rambutnya lurus. Ada yang rambutnya keriting. Nah ada juga yang tinggi. Ada yang mungkin lebih pendek. Ada juga yang mungkin lebih gede badannya. Lebih gemuk. Ada yang kurus, kurus, kering, kecil. Nah ada yang matanya sipit. Ada yang matanya belok ya. Ada yang warna kulitnya berbeda-beda. Wah banyak sekali ya perbedaan yang ada. Ada juga beda apa ya. Ada yang mungkin lebih kaya. Atau ada yang miskin. Ada temen yang kurang. Ada temen yang miskin. Tidak apa-apa. Tidak apa itu berbeda. Tidak masalah semuanya, semua perbedaan kita tetap berharga di mata Tuhan. Tuhan gak beda-bedain kita kok. Jadi kita tidak usah beda-bedain temen juga ya. Walaupun tidak sama, bukan berarti enggak temenen. Harus temenen ya. Dan saling menghargai. Nah gimana? Kalau misalnya udah beda terus diejek-ejek sama yang dihina-hina. Tuh kayak gambar ini. Hina-hina temennya. Wuh jelek kamu. Rambutnya keriting. Hitung jelek. Aku enggak mau temenen sama kamu. Terus ada yang ketawain temennya. Boleh enggak kayak gitu? Tidak boleh ya. Itu tidak benar. Itu artinya kita beda-bedain. Wah itu tidak diajarkan oleh Tuhan Yesus. Justru Tuhan Yesus ajarin kita apa? Baik kepada orang yang berbeda. Enggak apa-apa kok. Tuhan Yesus makanya mau nolong wanita yang walaupun berbeda bangsanya. Tuhan Yesus enggak beda-bedain. Walaupun orang dulu itu ngebedain. Nah enggak boleh ngejek dan hina temennya ya. Oke ingat ya. Tidak boleh ngejek-ngejek temennya. Tidak boleh hina-hina temennya ya. Kalau ada yang berbeda. Yang misalnya gendut. Atau yang kurus. Atau yang miskin. Atau yang pendek. Atau yang terlalu tinggi. Atau yang apapun. Tidak boleh diejek atau dihina. Tapi harus saling menghargai. Saling sayang. Harus temenen ya. Karena apa? Karena semua kita berharga di mata Tuhan. Eh adik-adik kamu coba lihat gambar di yang kakak udah kasih ini. Wah semuanya itu dari bangsa-bangsa lain loh. Wah lihat warna kulitnya juga berbeda-beda. Rambutnya warnanya juga beda-beda. Panjangnya juga beda-beda. Semuanya beda. Tetapi semuanya disayang sama Tuhan. Semuanya berharga di mata Tuhan. Jadi kalau kamu berbeda, kamu tidak perlu malu ya. Atau tidak boleh sombong. Tidak boleh membeda-bedakan. Tapi harus saling menghargai. Oke kita katakan sama-sama. Semua berharga di mata Tuhan. Yuk kita sama-sama katakan ya. Semua berharga di mata Tuhan. Oke ingat ya kita berharga di mata Tuhan. Tidak boleh beda-bedain. Harus saling menghargai dan menolong. Ya udah selesai sekolah Minggunya. Tutup yuk. Ya tutup dulu. Ya bentar ini. Kak. Ya. Gapapa deh kita tolong Kak Lulu dan mamanya. Ya iyalah dok. Iya tadi habis dengar cerita sekolah Minggu. Dodo sadar. Kalau kita mau tolong orang. Ya gak boleh beda-bedain. Kayak Tuhan Yesus kan. Iya. Kita jangan hanya tolong orang yang kita suka. Iya iya. Yang beda sama kita ya. Gak apa-apa kali dok. Iya justru namanya mengasihi ya begitu. Iya. Bagus ya kalau kamu udah sadar dok. Iya iya iya. Sekarang gimana gimana. Mau tolongin apa ya. Ya kamu udah rencananya gimana. Aku kan nanti tinggal hubungin si Lulu aja. Wah Dodo tau. Apa. Nanti Kakak Nia tolong telpon. Iya. Kalau kita kasih sembako gimana. Ya boleh. Nanti Dodo minta sama mama di warungnya. Ya tapi ya hitung-hitung lah dok nanti. Sama mama. Kalau tolong orang gak boleh hitung-hitung. Kamu bayar pake tabunganmu dok. Bayar ke mama. Nanti mama bangkrut. Kan tolong orang. Hah. Si Dodo. Ya udah cepat kasih tau mama. Terus aku nanti hubungin dulu. Iya iya. Tolong ya kak. Ya udah. Kasih ya. Kita siap-siap ya. Ya iya iya. Ya udah kamu kasih tau mama ya. Ya mama. 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 Di mama. Mama. Terima kasih.